Sahabat tani Indonesia, dalam pertanian istilah mol atau mikroorganisme lokal sudah tidak asing lagi. Keberadaannya sudah banyak dimanfaatkan atau dikembangkan dan juga digunakan untuk pertanian, terutama dalam pertanian padi. Namun, tidak banyak juga yang paham betul apa sih fungsi dari mol tersebut. Apakah menggunakan mol dalam pertanian, terutama dalam tanaman padi, bisa membuat tanaman kita semakin subur? Belum tentu. Yuk kita bahas apa sih sebenarnya mol itu dan juga fungsinya dalam pertanian. Mikroorganisme lokal atau biasanya disingkat dengan mol, merupakan larutan yang terbuat dari bahan-bahan organik sebagai media hidup dan berkembangnya mikroba. Kata mikroorganisme dapat diartikan sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup di sini tentunya dalam bentuk yang sangat kecil, sehingga perlu bantuan mikroskop untuk dapat melihatnya. Dan kata lokal bisa diartikan terdapat di lingkungan sekitar kita. Jadi, jika mengembangkan mol, itu bahannya ya harus dari lingkungan sekitar. Bukan dari luar negeri, apalagi dari luar angkasa. Agar lebih mudah dalam memahami mikroorganisme lokal atau mol terkait dengan fungsinya, kita umpamakan saja sebagai tukang masak. Ketika kita mempunyai hajat dan mengundang banyak tamu, tentunya membutuhkan makanan yang cukup untuk tamu-tamu kita. Nah, makanan ini sebelumnya kan harus dimasak. Yang memasak inilah nantinya adalah mikroorganisme lokal. Perumpamaan tersebut, bahan organik ibarat sebagai bahan makanan. Mol atau mikroorganisme lokal ibarat sebagai tukang masak. Makanan ibarat sebagai nutrisi dan tanaman ibarat sebagai tamu. Gimana? Sudah ada gambaran? Setelah kita tahu definisi dan juga analoginya, apa sih sebenarnya fungsi dari mol itu sendiri? Dari definisinya tadi bahwa mol itu mikroorganisme, maka fungsi atau tugasnya yang paling pokok yaitu mengurai bahan organik atau memasak bahan organik. Jadi, fungsi mol yang pertama yaitu sebagai dekomposer atau pengurai bahan-bahan organik. Contohnya, dalam pembuatan kompos perlu menambahkan mol untuk mempercepat penguraian. Jika diaplikasikan di lahan sawah, maka mol atau mikroorganisme lokal akan bekerja mengurai bahan-bahan organik yang ada termasuk sisa jerami. Kedua, mol sebagai aktifator. Mengaktifkan jaringan tanaman. Lebih mudahnya jaringan pada bagian-bagian tanaman diantaranya batang, daun, dan akar. Kesemuanya itu akan lebih aktif dalam menyerap unsur hara yang dibutuhkan. Karena, dalam mol juga terdapat mikroorganisme yang bisa menambat dan melarutkan unsur hara menjadi makanan siap diserap oleh tanaman. Yang ketiga, mol sebagai nutrisi. Jadi, dalam larutan mol itu juga terdapat bermacam-macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena, bahan-bahan organik yang terdekomposisi oleh mikroorganisme juga menjadi nutrisi. Maka, biasanya ada yang menyebutkan mol sebagai POC atau pupuk organik cair. Yang keempat, mol sebagai ZPT atau Z pengatur tumbuh. Z pengatur tumbuh ini berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Pada masa pertumbuhan, ZPT bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Dan pada masa pembungaan dan pembuahan, ZPT bisa menghambat pertumbuhan dan tanaman akan lebih fokus pada memaksimalkan pembungaan dan juga pembuahan. Yang kelima adalah mol sebagai pestisida nabati dan juga agen hayati. Dapat kita artikan bahwa mol itu sebenarnya bisa mengontrol perkembangan dari organisme pengganggu tanaman. Atau biasanya disebut juga dengan hama dan penyakit. Tentunya jika organisme pengganggu tanaman masih dalam ambang batas aman. Jika melebihi ambang batas aman, maka kita perlu mengaplikasikan pestisida nabati atau fungisida organik lainnya. Oke sahabat tani Indonesia, sampai disini sudah adakah gambaran terkait dengan mol atau mikroorganisme lokal? Jangan sampai salah lagi memaknai mol. Jadi kalau ketergantungan terhadap mol, maka misalkan kita menanam padi dan memperbanyak mol saja tanpa menggunakan bahan organik atau memasukkan kompos ke lahan kita, tentunya pertumbuhan padi kita juga tidak akan maksimal. Karena kita kembali pada definisi mol tadi, mol adalah tukang masak. Jadi kalau kita memberikan tukang masak di lahan kita, maka juga harus memberikan bahan organiknya atau bahan makanan yang akan dimasak oleh mikroorganisme atau mol tersebut. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik atau bermanfaat, silakan like dan juga share kepada sahabat-sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait dengan pertanian ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!